Halo pemeriksaan dan kembali menyaksikan di perembasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Soleh Dabar. Pemeriksa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surolagun menggelar rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah anggota DPRD masa jabatan 2024-2029. Paripurna yang digelar pada Jumat pagi 30 Agustus 2024 dipimpin oleh Ketua DPRD Surolagun masa jabatan 2019-2024 Tontawi Jauhari. Tampak rapat paripurna tersebut dihadiri Gubernur Jambi yang diwakili asisten 1 Arief Munandar, unsur Forkopimda Kabupaten Surolagun, para Kepala OPD, tokoh masyarakat dan juga tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya Tontawi Jauhari menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap anggota DPRD Surolagun masa jabatan 2019-2024 yang telah mengabdi menjadi wakil rakyat. Selain itu ia juga mengucapkan terima kasih kepada unsur Forkopimda yang telah menjadi mitra yang baik DPRD Surolagun periode 2019-2024. Pengucapan sumpah janji jabatan 30 orang anggota Dewan terpilih dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Surolagun dan dilanjutkan dengan Serat Rimba Pimpinan Sidang dari Tontawi Jauhari kepada Ahmad Yani selaku Ketua DPRD Surolagun sementara. Dari Kabupaten Surolagun, Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28TV.